Halo teman-teman, disini adalah proses pembongkaran dari head supin SP. Nah, disini kita bisa lihat banyak kerak. Kerak ini bisa memicu terjadinya detonasi atau yang dinamakan apa ya, detonasi itu proses dimana waktu pengapian terlambat. Jadi, pada saat piston maju untuk kompresi dan pengapian muncul, nah, apa ya, detonasi adalah proses dimana pada saat piston ingin melakukan kompresi tetapi busi terlalu cepat memercikan apinya sehingga piston belum sampai ke titik mati atas, si busi sudah melakukan kompresi. Nah, itu disebabkan oleh kerak ini. Kerak ini terlalu tebal, jadi mungkin kita akan melakukan pembersihan dengan cara dibersihkan memakai bensin, tapi khusus di atas sini saja. Buat kalian yang ingin membersihkan ini menggunakan bensin, yang ini, saya tidak anjurkan untuk membersihkan ini menggunakan bensin karena di sini ada lahar, jadi lahar itu sifatnya jika terkena bensin dia akan ribu, makanya kadang ada motor habis turun mesin, ada orang yang membersihkan yang menggunakan bensin nah, itu biasanya motor bakal berisik nah, biasanya kita bersihkan dengan menggunakan cuci-nya dengan menggunakan oli saja jadi untuk mengurangi oli jadi di bagian sini cukup menggunakan oli kecuali ingin membersihkannya menggunakan bensin tutup semua dulu biar tidak terkena bensin dan di atas sini kita menggunakan bensin karena tidak bisa dijangkau oleh ke dalam oleh lahar tersebut dan ini adalah di dalamnya piston ini titik mati bawah kita bisa melihat ke dalam nah, di dalam keraknya masih sedikit jadi masih bagus jadi saya tidak sampai membuka menarik ini pistonnya karena saya rasa tidak perlu ini sudah terbuka setengah sebenarnya dan juga untuk yang gunakan lem pada head ini saya sarankan jangan menggunakan lem ada baiknya kalian menggunakan bensin maksudnya dicuci ini beriketnya kemudian ditempel saja karena ini pada umumnya tidak usah menggunakan lem tapi kalau terpaksa biasanya dibengkel menggunakan lem cari lem yang jika terkena bensin atau oli tidak panas atau terkena panas tidak mengeras seperti ini ini bisa masuk ke ruang bakar dan menyumbat klep nah ini ini adalah lem yang terbakar lihat keraknya balas sekali oke sekiranya sampai disini terima kasih selamat menikmati